API Sentral Danamon memang ditujukan untuk kamu yang membutuhkan transaksi perbankan yang terintegrasi ke sistem nasabah secara host-to-host, termasuk lembaga pendidikan. Halo, saya Rodi, Transaction Banking Client Integration Head di Bank Danamon. Hari ini saya bakal jawab pertanyaan-pertanyaan seputar transaksi bisnis API Sentral Danamon. Saya mau langsung membaca pertanyaan pertama ya. Ada Eddiajeng underscore 06. Halo Danamon, sebagai pemilik usaha, adakah aplikasi atau servis perbankan yang bisa memudahkan saya untuk menjalani keuangan bisnis saya? Hai Diajeng, tentu ada. Kamu bisa menggunakan API Sentral Danamon. API Sentral Danamon adalah layanan solusi perbankan yang dapat terintegrasi langsung dengan sistem nasabah. Nah, layanan Danamon yang sudah terintegrasi ini akan memudahkan kamu dalam mengatur keuangan bisnismu tanpa harus mengganggu kesibukanmu. Ada pertanyaan lagi nih dari ad tara.chandra1 Halo Danamon, apakah API Sentral Danamon sama dengan internet banking? Mohon penjelasannya ya. Halo Tara, ada tiga perbedaan antara API Sentral Danamon dengan internet banking. Yang pertama, secara umum media input transaksi pada API Sentral Danamon itu melalui messaging. Sementara media input transaksi di aplikasi internet banking itu melalui user interface, UI, atau biasanya yang disebut layar tampilan. Yang kedua, terdapat sistem integrasi antara sistem nasabah pada API Sentral Danamon. Sementara internet banking tidak. Lalu yang ketiga, perihal otorisasi transaksi pada API Sentral Danamon dapat disesuaikan mengikuti proses flow nasabah. Sementara di internet banking menggunakan password dan token. Semoga kamu lebih paham ya perbedaan antara API Sentral Danamon dan internet banking. Next, ada pertanyaan lagi dari Halo Danamon, apa saja kemudahan yang bisa saya dapatkan ketika menggunakan API Sentral Danamon? Oke, hai Rudra. Sebagai pemilik bisnis, ada banyak kemudahan yang bisa kamu dapatkan dengan menggunakan API Sentral Danamon. Karena terintegrasi dengan sistem kamu, berarti kamu bisa transfer ke rekening bank lain kapan aja menggunakan metode BIFAS, overbooking, SKN, RTGS, dan online transfer. Kamu juga bisa cek saldo dan mengetahui detail mutasi rekening yang tersedia di API hingga 1 tahun terakhir. Dan untuk virtual account, kamu bisa terima pembayaran atau transfer masuk dari bank mana aja 24 jam selama 7 hari. Dananya pun akan masuk secara real time. Banyak banget kan kemudahan ya? Pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Hello Danamon, saya punya bisnis online. Apakah bisa menggunakan API Sentral Danamon? Halo Joe, tentunya bisa. Bank dan sistem bisnis kamu akan melakukan penyesuaian standar dokumen spesifikasi. Spesifikasi selengkapnya tersedia pada developer.danamon.co.id. Umumnya, pengguna API Sentral Danamon membutuhkan transaksi perbankan yang terintegrasi ke sistem secara host-to-host. Seperti e-commerce, fintech, lembaga keuangan, atau perusahaan yang memiliki sistem ERP. Contohnya seperti SAP, Oracle, dan lain sebagainya. Saya lanjut ke pertanyaan dari Saya berminat untuk menggunakan API Sentral Danamon. Cara daftarnya gimana ya? Hai Mylitara, bisa dengan berbagai cara. Kamu dapat langsung menghubungi relationship manager kamu atau RM kamu. Kamu juga bisa datang ke cabang bank Danamon terdekat, atau juga bisa kirim email ke tb.service.danamon.co.id. Dengan format nama, nomor kontak, email, lalu tuliskan kebutuhan kamu terhadap API Sentral Danamon. Setelah itu, kamu tinggal menunggu balasan email untuk mengetahui langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan. Next, ada pertanyaan dari Caira Aurora Irleni. Halo Danamon, saya seorang owner sebuah lembaga pendidikan. Bisa nggak ya menggunakan API Sentral Danamon untuk seluruh transaksi finansial kami? Hai Caira, bisa dong? API Sentral Danamon memang ditujukan untuk kamu yang membutuhkan transaksi perbankan yang terintegrasi ke sistem nasabah secara host-to-host, termasuk lembaga pendidikan. Jadi kalau kamu ingin tahu informasi lainnya tentang API Sentral Danamon, kamu bisa email ke tb.service.danamon.co.id. Nah, selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Ad Milaja. Halo Danamon, apakah ada limit transaksi perharinya jika saya menggunakan API Sentral Danamon? Jika ada, berapa limit perharinya? Halo Mela, untuk limit transaksi harian melalui API Sentral Danamon itu mengikuti limit masing-masing tipe transaksinya, yaitu limit BIFAS, SKN, RTGS, atau online transfer. Lanjut ya, saya mau jawab lagi pertanyaan dari Ad Iqbal PRMJ17. Halo Danamon, saya sempat baca sekilas tentang API Sentral Danamon. Keunggulannya itu straight-through processing, artinya apa ya? Hai Iqbal, betul sekali, straight-through processing atau biasa disebut STP, merupakan salah satu keunggulan API Sentral Danamon yang mempermudah kamu untuk langsung bertransaksi. Karena langsung melalui sistem internal bisnis atau perusahaan kamu, jadi transaksimu akan lebih mudah dan lebih cepat. Pertanyaan terakhir nih, ada dari Ad Aris Putro. Halo Danamon, jika terjadi masalah dalam transaksi, kemana saya bisa menghubungi dengan cepat? Halo Aris, jika terjadi kendala saat bertransaksi, kamu bisa langsung menghubungi Hello Danamon di nomor 1590. Kemudian pilih 1, 5, dan 3. Atau juga bisa email ke tb.service.danamon.podot.id. Nantinya customer service Danamon akan segera membantu mendala kamu. Oke guys, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga bisa membantu kalian untuk tetap pegang kendali keuangan bisnis kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!